Berarti Lintang kan ini perantau ya, berarti ya? Iya, Kak. Assalamualaikum, Lintang. Waalaikumsalam, Kak. Apa kabar, Lintang? Alhamdulillah baik, Kak. Kakak gimana? Alhamdulillah baik. Sebelumnya, boleh tolong perkenalkan diri terlebih dahulu buat teman-teman. Halo, semuanya. Kenali nama aku Lintang. Alhamdulillah, udah selesai koas, sedang menunggu ujian kristansi kedokteran. Dan juga Lintang ini mahasiswa berprestasi ya di FKUNAN. Alhamdulillah, Kak. Tips and trick dari siswa kedokteran yang perantau. Karena kalau Nana kan memang tinggal sama orang tua waktu kuliah kedokteran. Jadi mungkin lebih berat lah teman-teman yang merantau. Nah, itu gimana tips and tricknya, Lintang? Tips and tricknya? Susah sih ya, Kak. Pas pertama kali merantau, intinya kuatkan lagi tujuannya kenapa gitu. Mungkin di awal-awal, Lintang yakin dan percaya. Di awal-awal, pertama kali ngerantau, pasti pada nelpon orang tua. Kayaknya pulang aja deh mah, nggak kuat. Pasti pernah, jujur Lintang sendiri pernah kayak gitu. Intinya kembali ke tujuan. Kenapa sih, kalau Lintang selalu ingetin. Kalau misalnya udah capek di perantauan, kenapa udah lelah dan semuanya udah pengen pulang aja. Pasti selalu nanyain ke diri sendiri. Apa sih tujuan dari awal? Kenapa mau ke sini gitu loh? Kalau Lintang selalu jawab, karena mau jadi dokter. Terus mau banggain orang tua, nggak mau bikin sedih. Dan sebagainya pokoknya harus jalanin gitu. Terus yang kedua, kita harus temenan, beneran harus temenan, cari link yang banyak. Maksudnya temenan terutama sama orang asalnya. Contohnya kayak orang Padang sendiri kan. Dimana, misalnya Lintang dari Batam ya kak ya. Jadi memang beda banget kulturnya di Batam sama di sini. Gimana cara bergaulnya, cara ngomongnya, dan sebagainya gitu. Karena kalau kata orang Minang, dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya kan kak? Jadi memang harus ngikutin mereka gitu. Mungkin buat teman-teman Lintang, yang pertama kali kenal Lintang mungkin nganggepnya, ih kasar banget sih. Karena memang kulturnya beda gitu. Terus setelah emang temenan sama mereka, oh kayak gini ya, ternyata kalau misalnya ngomong harus pakai ujung gitu. Terus kalau misalnya mau apa-apa, kita harus pakai kak, pakai bang. Atau misalnya dulu awalnya diajarin pakai uni, pakai udah yang ini dipanggil kayak gini. Jadi memang belajar banyak dari teman-teman yang dari asal tersebut gitu. Terus tambah dengan teman-teman yang seperantauan juga. Jadi dari awal Lintang punya teman yang sama-sama merantau juga. Tapi bukan dari Batam. Karena Lintang dari Batam tuh cuma berdua. Dan awalnya Lintang nggak tahu kalau ada di angkatan yang dari Batam juga. Jadi dulu teman sama, ada teman Lintang dari Jawa. Memang kita saling nguatin, yaudah lah kita awalnya temenan berdua-dua doang kak sama yang dari Jawa ini gitu kan. Terus kita nganggep ya gimana ya, apa kita nggak bakal punya teman anak Padang ya. Jung-jungnya dengan ikut tadi, ikut organisasi. Terus abis itu juga belajar di kelas, belajar di kelompok dan sebagainya. Jadinya ada teman juga, terus makin lama makin nambah gitu. Jadi memang saling nguatin juga sama teman superantauan gitu ya. Kita bareng-bareng ya nanti kalau misalnya. Misalnya contohnya kayak mau lebaran Idul Adha pasti selalu di Padang kan kak. Saya kalau mau lebaran, eh nanti kalau lebaran bareng ya sholatnya gitu. Atau sholat tarawinnya bareng ya gitu. Jadi memang nguatin, eh nanti kita beneran masak ini ya gitu. Jadi lebih kayak, oh jadi kita mencari keluarga juga di sana gitu kak. Di saat kita nggak ada keluarga gitu. Iya. Tadi Lintang bilang, kasar itu maksudnya masyarakat di sini ya? Iya, Lintangnya. Nah emang kalau ngomong sama orang, nggak pakai ujung nggak di tempat lain? Ada beberapa yang nggak kak. Terus abis itu, ya ada beberapa daerah yang emang nggak seperti itu. Maksudnya kalau di Padang kan lebih, maksudnya lebih kayak teratur gitu kan kak. Kalau di beberapa daerah nggak gitu. Terus contohnya kayak di Batam kan, kita kan nggak pakai aku, kamu. Tapi? Kalau di Batam kita pakai aku kok. Atau ada juga yang pakai kau gitu kak. Itu kan kasar kan kalau di Padang kan. Gitu. Oke, oke. Ya itu penting sih teman-teman itu. Kalau di perantauan. Iya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.